Intro Ijong tak sanggup untuk menahan tudingan yang dilontarkan Dena Devanka pesinotron tampan Jonathan Frizy langsung angkat bicara ditemui usai mengajukan banding atas putusan majelis hakim pengadilan agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu Ijong membantah keras bahwasannya tuduhan jika ia memperkenalkan ketiga anaknya pada seseorang yang ditemui di sebuah mal tidaklah benar adanya pria berdarah batak ini menyebut jika tuduhan perempuan yang dinikahinya selama 10 tahun itu tidak beralasan bagaimana ungkapan kekecewaan ponakan Benny Simanjuntak saat mendengar tuduhan yang diarahkan padanya itu lalu benarkah Ijong juga akan memperkarakan persoalan penggunaan nama belakang Frizy seperti yang dilontarkan sang paman aku bawa anak-anak bisa bebas kemana pun dan dimanapun atau juga akan aku bawa anak-anak tidak akan ke tempat-tempat yang jelek apalagi mencelakakan anak jadi misalnya contohnya lucu aja misalnya aku bawa ke mall pasti apalagi di bidangnya aku kan aku entertain gitu kan pasti ketemu banyak teman-teman juga teman artis siapapun itu gitu bisa-bisa fans juga gitu nah aku kemarin ketemu teman, teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu bilang gak sih ya gitu ketemu ya apa kabar ya Abang Zak semuanya lucu banget gitu nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu ya bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu kecewa iya, marah sih udah biasa gitu jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang gak sesuai jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu bohong, om ben marah, aku sih biasa aja ya mungkin ngurusnya susah kali apa perlu aku turun tangan? gampang ngurusnya gak apa-apa itu haknya dia oh gak apa-apa itu tergantung dia aja mau pake terus atau enggak tapi gak apa-apa gak ngurus buat aku itu yang penting anak-anak happy abone ol abone ol abone ol